Halo semuanya, selamat datang kembali di depan layar podcast Halo semuanya, balik lagi di depan layar podcast Sampai kembali kalian semua hari ini, gue doain semuanya bebek aja Gue doain semoga kerjaan kalian semua beres semua Dan semoga segalanya dilencarin Dan gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini Dan yang udah dengerin podcast gue dari sebelumnya Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue sebelumnya Lo bisa dengerin dari Youtube, Apple Podcast, Spotify, dan Anchor Dan gue juga mau terima kasih buat kalian semua yang udah ngekontak gue Lewat DM, lewat manapun lah itu, lewat IG, email, atau komen Dan kalau misalkan lo mau donasi untuk support podcast gue Lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di Youtube, deskripsi di bawah Hari ini kita ngomongin seperti biasa Hari ini kita bakal ngomongin pengalaman gue Dan dimana gue pengen nge-share ilmu dari pengalaman gue itu Dan, eh ya gue minta maaf dulu buat kalian semua Karena ya, karena gue gak bisa upload podcast gue kayak sebelumnya Kalau misalkan kayak dulu kan gue nge-uploadnya tuh Apa ya, kayak seminggu tuh bisa dua kali Tapi kalau sekarang gue cuma bisa upload sekali aja deh Karena, apa ya, agak ngambil banyak waktu juga gitu Jadi gue ngerasa kayak, yaudah deh gue, apa namanya Gue turunin si kuantitasnya Abis itu gue mikir kayak, mending gue cari si temanya itu yang bener-bener bagus Jadi, quality over quantity gitu Nah, kemarin-kemarin kita udah ngomongin tentang ini ya Apa namanya, curhatan gue Cuman kalau sekarang kita balik lagi ke podcast biasa Dan, di hari ini dari judulnya Seperti judulnya yang kalian lihat Adalah mengenai cadangan masa depan Mungkin lo mengerti Ada beberapa yang mengerti, oh maksudnya cadangan masa depan tuh apa Tapi mungkin ada beberapa yang mikir kayak Cadangan masa depan tuh kayak gimana sih Mungkin ada yang berpikir kayak, oh mungkin cadangan masa depan tuh Kayak lo tuh bisa punya, apa ya Lo punya cadangan kerjaan atau cadangan bisnis atau cadangan apapun gitu Tapi enggak Jadi, gini Yang pertama, podcast hari ini sebenernya gue pengen ngomongin planning tentang kehidupan Jadi maksudnya planning kehidupan tuh kayak Misalkan 10 tahun lagi lo mau ngapain 20 tahun lagi mau ngapain Sampai nanti lo mati lo tuh mau ngapain Karena ya mungkin ada sih orang yang dia tuh gak terlalu suka nge-planning hidupnya gitu Yang dia tuh pengennya tuh yaudahlah kita ngejalanin hidup tuh nge-flow aja Tapi karena gue orang yang suka nge-plan Karena gue orang yang suka merencanakan segalanya Makanya gue pengen nge-share tentang planning hidup gue tuh seperti apa Dan mungkin, mungkin ini bisa berguna buat planning hidup lo juga Nah, abis itu Semua orang itu punya yang namanya planning hidup Mostly ya Mungkin ada beberapa yang belum punya Tapi gue yakin mostly Mayoritas pasti orang-orang punya planning hidup Mungkin 5 tahun lagi lo berencana pengen nikah misalkan Atau enggak 10 tahun lagi lo berencana pengen punya rumah di tengah kota misalkan Atau ada yang pengen punya apartment Atau ada yang pengen naik jabatan Atau apapun itu Dan semua tuh udah pasti punya planningnya Enggak selalu tentang 30 tahun ke depan Atau 40 tahun ke depan gitu enggak harus Tapi bisa aja kayak misalkan Satu bulan ke depan Atau enggak satu tahun ke depan Dan yang pasti semua orang punya planning hidup tersebut Dan kebanyakan Ini kebanyakan ya Semua orang itu cuma fokus sama satu hal Kayak maksudnya Lo fokus sama membangun keluarga misalkan Yaudah lo fokus sama itu aja Dan ya jadinya kan lo cuma punya satu fokus doang kan Di dalam hidup lo Nah cuman karena terlalu fokus Sama satu hal tersebut Dan banyak orang tuh jadi enggak siap Sama halangan-halangan yang Ya gimana ya Namanya juga kan Kalau misalnya kita hidup kan ada aja Beberapa hal yang Dia tuh Kadang tiba-tiba datang sendiri Yang dimana sebenernya lo enggak Lo enggak nge-planning Lo enggak berencana Bakal me-encounter Atau bakal menghadapi masalah tersebut Cuman Gue yakin sih maksudnya Hampir semua orang Pasti Pernah gitu Kayak tiba-tiba Ada ujian hidup Yang sebenernya dia tuh Enggak 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 ekspektasi sama sekali Tapi tiba-tiba ada Nah karena dia tuh Terlalu fokus sama satu hal Yang positifnya doang Nah akhirnya Dia tuh jadi enggak fokus Untuk Apa yang menghadapi Halangan Halangan yang mungkin Bisa tiba-tiba datang gitu Jadi si podcast ini tuh Tema di podcast hari ini tuh Mungkin gue bisa bilang kayak Gue tuh pengen Apa ya Supaya bisa memberikan lo Pengalaman dari gue Supaya lo tuh Bisa mencegah Agar lo itu Tidak mengulang Sesuatu dari nol lagi Ngerti enggak maksudnya Jadi Lo itu enggak Apa ya Lo enggak mengulang Sesuatu yang Udah lo kerjakan Dan karena tiba-tiba Ada halangan tersebut Ada Ada apa ya Ada sesuatu yang lo enggak ekspek itu Lo harus ngulang semuanya Dari nol gitu Nah gue enggak mau kayak gitu Gue enggak mau Kalian itu merasakan Hal seperti itu Karena Gue udah pernah melihat Orang yang seperti itu Jadi gue ngerasa kayak Mungkin gue bisa Apa ya Gue bisa memberikan Insight gue Supaya Lo itu tidak terjebak Pada Situasi dan kondisi Seperti itu gitu Nah Itu dari Apa sih yang Bakal gue omongin Di podcast hari ini Dan Kenapa gue pengen ngomongin Podcast hari ini gitu Kita langsung masuk aja ke Si inti dari podcast hari ini Sebelumnya gue mau nanya dulu Seperti biasa Gue pengen nanya dulu dikit Apa sih fokus yang sekarang Lo lagi Coba untuk Capai gitu Let's say Lo pengen Wisuda misalkan Atau enggak Lo pengen dapet kerjaan Atau lo pengen dapet apa gitu Misalkan Nah Gue pengen nanya Seberapa Seberapa yakin sih Lo sama Planning lo itu Kalau misalkan Si planning lo itu Bakal berhasil Kayak Oke Gue pengen punya rumah Di umur 25 Misalkan Apakah lo bener-bener yakin 100% Lo bakal mendapatkan Apa yang lo rencanakan tersebut Apa yang lo harapkan tersebut Apa yang lo ekspektasikan tersebut Apakah lo yakin Dengan hal itu Dan Pertanyaan terakhir Apa yang bakal lo lakukan Kalau misalkan Ternyata Nanti Di umur 25 Misalkan Lo gagal Mendapatkan si rumah itu Misalkan Atau enggak Ketika lo sudah Nge-planning Lo wisuda Di tahun 2022 Ternyata di tahun 2022 Lo masih gak bisa wisuda Misalkan Apa yang bakal lo lakukan Ketika si planning Yang Tadinya lo sudah Rencanakan itu Ternyata tidak Play out well Itu tidak Apa ya Berjalan dengan baik Nah Sebenernya Karena semua orang punya Banyak planning Sorry Karena banyak orang Punya planning Jadi planningnya itu Plainnya itu cuma satu Kebanyakan ya Kebanyakan orang itu Plainnya cuma satu Dan Dia itu terlalu fokus Sama hal itu Karena hal seperti itu Jadi orang kan gak bisa Dan Bukan gak bisa ya Tapi lebih ke arah Bingung Kalau misalkan Tiba-tiba ada Halangan yang besar Terjadi Contoh Misalkan Contoh ya Anggaplah sekarang Tahun 2019 Ketika lo Tahun 2019 Lo pengen Tahun depan itu Lebih aktif Berorganisasi Di Perkuliahan Misalkan Tiba-tiba terjadi Sebuah pandemi COVID-19 Yang dimana Menciptakan Lo Apa Memberikan Lo Sebuah tantangan Yang sangat besar Dimana lo gak bisa Masuk kuliah Dan habis itu Lo kecewa Wah gimana nih Gue jadi gak bisa Bersosialisasi Gue gak punya banyak temen Misalkan Misalkan seperti itu Nah Kalau misalkan kayak gitu Apa sih yang Bakal lo lakukan Apakah lo bakal Menyesal Atau lo bakal Mencari cara lain Atau lo Apa kayak gitu Nah Karena kan semua orang Seperti itu ya Punya planningnya tuh Kebanyakan cuma satu Jadi gue tuh gini loh Gue juga sebenernya Pernah Sempet seperti itu Jadi Dimana gue tuh Cuma planning itu Satu doang Dimana nih ya Gue tuh cuman planning Kayak Pokoknya gue pengen lulus Apa namanya Bangku pendidikan Aja gitu Dimana gue tuh Cuman nge-planning Pengen lulus kuliah Waktu itu Waktu gue masih kuliah ya Gue planning 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 Terus Dan Ketika gue mikir-mikir lagi Kalau misalkan gue udah lulus kuliah Terus gue mau ngapain Gitu Oke Let's say gue pengen Apa namanya Gue ada pilihan untuk bekerja gitu Tapi ketika gue inget-inget lagi Gue kan gak suka kerja Gue sukanya Jualan Atau gak Gue sukanya Ya melakukan Hobi gue Ya Memang disebutnya Bisa disebut Idealis gitu ya Tapi ya dari situ tuh gue udah memperpikir kayak Gue gak mau kerja gitu Gue pengennya Melakukan apa yang gue Apa yang gue suka Kecuali kerjanya sesuatu yang gue suka ya Itu beda cerita Nah akhirnya Gue memikir untuk Keluarkan waktu itu Akhirnya Pas udah gue keluar Gue planning nih Gue planning Setelah gue keluar tuh Gue pengen bikin Bisnis Misal Waktu itu tuh Pas Di tengah-tengah perjalanan Ketika gue sudah menciptakan Bisnis gue kecil-kecilan Ternyata Bisnis gue tidak berjalan dengan baik Gue tidak memiliki profit sama sekali Gue tidak bisa balik modal Dan akhirnya Banyak Barang-barang yang Itu tuh jadi modal gue Dan akhirnya Gak kepake aja gitu Dan dari situ tuh Gue langsung Bingung Dan Kalau misalkan kita bedah sih ceritanya Si bisnis gagal itu kan sama dengan Sesuatu yang Sebenernya tidak gue planningkan Iya gak sih Sesuatu yang tidak gue Rencanakan Tapi ternyata bisa terjadi Karena ya Satu dan lain hal Gue juga tidak tahu Apa mungkin karena gue belum siap Atau mungkin Marketnya sedang jelek Atau gimana ya kan Gue gak tau gitu Tapi Intinya Itu sesuatu yang tidak gue harapkan Tiba-tiba terjadi Nah Di saat gue Meng Apa ya Menghadapi Situasi tersebut Gue sangat bingung Gue gak tau mau ngapain Gue tiba-tiba Kayak lost aja gitu Gue ngerasa kayak Apa ya Gue ngerasa kayak Hilang arah gitu Dan akhirnya Ketika gue hilang arah Akhirnya gue stress Gue banyak-banyak pikiran Gue banyak Sesuatu yang Gue sesalkan Kayak misalkan Tiba-tiba gue langsung mikir Kayak kenapa Gue harus keluar kuliah Kenapa gue harus Berhenti dari pendidikan Dan lain-lain gitu Dan itu kan yang bikin gue Apa ya Jatuhnya kayak Gue langsung bingung Bener-bener bingung gitu Dan itu tuh yang Terjadi sama banyak orang Kalau misalkan lo cuman ngeplanningin satu hal Lo cuman ngerjain satu hal Dan lo cuman punya satu jalan doang Ketika si jalan itu rusak Lo bakal bingung Lo gak bisa kemana-mana Dan lo cuman bisa Melewati si jalan rusak itu Meskipun lo harus kesakitan gitu Nah Itu yang sebenernya Pengen gue kasih tau ke kalian semua Ketika waktu itu Gue sudah gagal Untuk berjualan itu Gue langsung mencari Cara lain Untuk mencapai tujuan gue Yaitu Sustain hidup gue Memiliki kehidupan yang stabil Tanpa harus melewati Bangku perkuliahan Dan Apa namanya Pekerjaan normal gitu Gue gak suka soalnya Akhirnya gue cari kerjaan Yaitu Waktu itu tuh gue Kalau gak salah Jualan juga Tapi yang jualan Yang kali ini tuh Berhasil gitu Dan abis itu gue lanjutin jualan Dan abis itu gue jadi Freelance juga Waktu itu Nah tapi Ketika gue freelance itu Gue langsung mikir Wah nanti Kalau misalkan Apa yang gue kerjain ini Gagal juga Gue gak bisa punya penghasilan lagi dong Gue gak bisa ngapa-ngapain Dan gue gak bakal bisa Menghasilkan apapun Gue mikirnya seperti itu Akhirnya Karena pengalaman gue Yang sebelumnya Sudah terjadi Kepada gue Akhirnya gue mulai mengerjakan Beberapa hal Contohnya salah satunya Podcast ini Si podcast ini tuh Adalah salah satu Apa ya Jalan alternatif lah Untuk mencapai Tujuan gue Di Masa depan nanti Untuk mencapai Kehidupan yang lebih stabil Karena Ya Gue gak Gue gak Apa ya Gue gak munafik lah Pasti Gue bikin podcastnya Karena ada uangnya gitu kan Dan Ini tuh Podcast itu Cuman salah satu Sharep dong Sharep tuh apa ya Kayak semacam Backup plan gue lah Kayak Rencana backup gue Kalau misalkan nanti Jualan gue gak terlalu Bagus Ya gue pindah ke podcast Atau misalkan Podcast gue ternyata Gak terlalu Berjalan dengan lancar Gue gagal Gue pindah lagi Ke financial yang lain Dan Gue tuh sampai sekarang itu Bisa dibilang Jalan untuk menuju Planning gue yang ada Di masa depan itu Gue kalau gak salah Punya 5 atau 6 plan Punya 5 atau 6 rencana Jadi kalau misalkan Ada satu yang gagal Gue bisa pindah ke sebelahnya Gitu Dan itulah yang tidak di Tidak di apa Tidak dipikirkan oleh Kebanyakan orang Mungkin Lu punya Pemikiran seperti ini Ketika Lu cuma punya satu plan doang Dan ketika Planning yang udah lu plan Itu lancur Ya lu gak bisa kemana-mana Gitu Dan Apa ya Gue Ngeshare kesini tuh Kenapa? Karena Yang gue rasakan ketika saat itu Ketika planning yang gue udah rencanain Gagal Ya itu Rasanya lu bakal bingung banget Lu bakal hancur banget Sama aja kayak misalkan Lu lagi nabung nih Lu kerja di sebuah perusahaan Ternama misalkan Dengan gaji 10 juta per bulan Lu sudah nge-planning Di tahun 2023 Cicilan rumah lu Beres misalkan Lu cicil Terus Tiba-tiba Terjadilah covid-19 Yang tadinya lu digaji 10 juta Lu cuma digaji setengahnya Yang dimana Tadinya Rumah itu bisa Bisa Selesai di Apa namanya Selesai Utangnya bisa habis Di tahun 2022 Misalkan Malah Ngelunjak lagi ke 2024 Misalkan Kayak gitu kan Kayak Apa ya Kayak sesuatu yang lu gak bisa Kontrol gitu Sesuatu yang lu gak bisa Planning gitu Tapi tiba-tiba bisa terjadi Dan itulah yang Menurut gue Sangat penting Untuk dimiliki Untuk semua orang Khususnya lu Semua yang sekarang Lagi gak dengerin podcast gue hari ini Nah Di sisi lain Mungkin lu berpikir kayak Oh Backup plan itu Cuma buat jaga-jaga doang Terus berarti kan Gak terlalu penting juga dong Kalau misalkan gue yakin Sama apa yang gue kerjain Gimana Gitu kan Nih Gue bisa ngasih tau ke kalian semua Yang pertama Lu gak tau suatu Apa namanya Obstacle Atau halangan itu Terjadi itu kapan Gitu Karena kita gak bisa Ngeprediksi apa yang bakal terjadi Di masa depan Bisa aja Sekarang ada covid-19 Tiba-tiba tahun depan Covid-20 Misalkan Ya kita gak tau kan Kayak Siapa sih yang tau gitu Nah itu Selain untuk menjaga-jaga Itu pertama nih ya Untuk menjaga-jaga Yang kedua Selain untuk menjaga-jaga Backup plan itu Bisa dijadikan Untuk Menambah Pawasan Atau pengetahuan Atau pengalaman Backup plan Atau Cadangan masa depan itu Menurut gue Bisa dijadikan Sebagai tempat Untuk lu tuh Mencari Ilmu baru gitu Masukin ilmu baru Ketika lu sekarang Ngebet dengerin podcast gue Ketika gue ngomong gini Terus nanti lu langsung Cari backup plan lagi Misalkan Awalnya lu ada Seorang programmer Terus tiba-tiba lu Cari backup plan Dengan cara Berjualan Nasi kuning Misalkan tiap paginya Untuk menambah-nambah Penghasilan lu Contoh seperti itu Ya Berarti kan Secara tidak langsung Dari yang awalnya Lu menjadi seorang programmer Tiba-tiba lu Berjualan nasi kuning Secara tidak langsung Lu belajar Sesuatu yang dinamakan Bisnis dong Ya gak Sesuatu yang dinamakan Bisnis dan kuliner Gak cuman lu Menjadikan itu Menjadi sebuah cadangan Masa depan doang Tapi bisa Menjadikan Satu tempat Untuk mempelajari Sesuatu yang baru Yang sebelumnya Mungkin lu gak ngerti Betul gak Itulah kenapa Yang namanya backup plan itu Atau cadangan masa depan itu Menurut gue Atau rencana cadangan Maksudnya Atau rencana cadangan itu Kenapa penting Menurut gue Ya karena Itu tuh gak cuman berguna Untuk Sosoan cadangan doang Enggak Tapi bisa juga Untuk lu belajar Banyak hal Gitu Nah Gini Gue pengen ngasih tau Kalian sebagai penutup Untuk satu Podcast hari ini Yang pertama Hidup itu sekali jalan Lu gak bisa kayak main game Dimana lu itu balik ke checkpoint Sebelumnya Atau lu itu bisa ngulang Dari awal Gak Gak bisa Di hidup ini tuh Lu cuman sekali jalan Dan kalo misalkan Lu gagal di masa depan Lu punya dua pilihan Antara lu berhenti Atau lu ngulang Dari lagi Ngulang Ngulang lagi Dari nol Gitu Lu cuman punya dua pilihan itu Dan Daripada lu ngulang Lagi dari nol Kenapa lu gak ngulang Dari setengahnya misalkan Let's say Lu udah Nyampe di angka 80 Tiba-tiba ada Halangan Kenapa lu gak harus Lu gak ngulang Dari 40 aja gitu Ya dengan cara apa Dengan cara lu punya Rencana-encana Di dalam hidup lu Nah itu yang pertama Yang kedua Meskipun Si pelampungnya ini Gak kepake gitu ya Tapi Itu tetep aja Bisa jadi punya manfaat gitu Kayak misalkan Lu lagi ada di Apa namanya Sebuah kapal gitu ya Tapi kapal lu gak tenggelam Tapi lu punya pelampung Yang gak mungkin Lu bilang Karena kita punya pelampung Ayo kita tenggelamkan Dalam kapal Kan gak mungkin lah Ya tapi kan si pelampung itu Bisa Apa ya Bisa bermanfaat Untuk yang lain ya Contohnya Ketika lu lagi Berjalan Apa namanya Si perahunya lagi berjalan Dari Satu pulau Ke pulau lain Tiba-tiba lu Bertemu dengan orang Yang terdampar Di sebuah pulau kecil Ya lu bisa pake pelampungnya Untuk menyelamatkan orang itu Iya gak sih Bisa untuk berguna Buat orang lain Jadi Pengalaman lu Yang ketika Lu dapatkan dari Rencana cadangan itu Bisa lu bagikan Ke orang-orang Di luar sana Dan yang terakhir Gue pernah dengerin Apa ya Semacam Quotes dari Warren Buffett Ini adalah orang terkaya Salah satu orang terkaya Di dunia Dia bilang Don't put all eggs In one basket Lu jangan Simpen semua telur Itu di dalam Satu keranjang Karena kalau misalkan Keranjangnya jatuh Ya semua telurnya hancur Jadi Lu harus bisa Membagi-bagikan Planning lu Membagi-bagikan Rencana lu Supaya Kalau yang satunya gagal Lu bisa kerjain yang lain Kerjain yang lain Kerjain yang lain Gitu Nah jadi Untuk terakhir kali Gue pengen nanya Apakah lu sudah punya Backup plan Atau rencana cadangan Di dalam hidup lu Kalau misalkan Udah coba lu ceritain Di komen Atau lu bisa Ngobrol lewat gue Lewat DM Gitu Sampai sini aja Untuk podcast gue hari ini Tapi sebelumnya Gue pengen ngasih tau ke kalian nih Di Apa Deskripsi Youtube gue Itu kan ada IG-nya depan layar podcast ya Nah itu tuh gue udah jarang pake Jadi kalau misalkan Gue sempet ngeliat nih Beberapa dari kalian tuh Masih nge-follow Bukan masih nge-follow ya Mulai nge-follow Dan Mulai nge-DM gue Nah sorry aja Gue gak bisa nge-chat lu Karena Gue Sorry maksudnya gak bisa nge-bales gitu Karena Gue udah lama gak pake Si IG itu Dan kalau sekarang tuh Kebanyakan orang-orang yang Dari YouTube gue itu Ngobrol ke gue tuh Lewat DM Di Instagram gue Yang di main IG Jadi kalau misalkan Lu mau ngobrol sama gue Lewat main IG aja Karena gue juga Sering Apa ya Upload Kayak ya semacam Sharing gitu Di IG gue Ketimbang yang di Apa namanya Di depan layar podcast Yang di IGnya Yang Ya itulah Pokoknya Jadi lu Follownya yang Kalau misalkan mau follow Dan pengen DM-DM Lu bisa lewat Main IG gue Gitu Gitu aja Jadi sampai sini aja Podcast gue hari ini Dan gue Thank you buat Kalian semua yang udah dengerin Podcast gue hari ini Sampai ketemu lagi Di podcast depan layar selanjutnya Gue Yuswa Dan goodbye Bye